Halo temanku yang baik hati dan tidak sombong Hal yang perlu menjadi perhatian serius bagi kerajaan Malaysia Memang aset perang TLDM saat ini bisa dikatakan masih membanggakan kita semua Tapi di situ lain ada masalah kelam yang wajib menjadi perhatian kita bersama Ialah masalah umur aset perang TLDM yang makin usang Makin kesini makin tua saja bos Dan menjadikan pengurusan aset berusia tersebut menjadi cabaran utama yang dihadapi oleh Angkatan Laut Negara Pengurusan kapal-kapal yang semakin usang perlu sumber yang besar Untuk memenuhi keperluan operasi dan latihan yang semakin meningkat Selain kos selenggaraan yang amat tinggi bos Tanggung jawab yang semakin besar dan ancaman yang makin tidak menentu Maka sudah sepatutnya hanya boleh dihadapi dengan kehadiran aset-aset baharu yang canggih dan terkini Apalagi ini bos Kelewatan pembangunan proyek LCS Maharajalila kelas tentunya memberikan kesan kepada perasaan transformasi 15.25 TLDM menjadi kurang baik Malahan kelewatan LCS ini turut menyebabkan TLDM Berhadapan dengan isu jurang aset kombatan Ya walaupun dijadwalkan proyek LCS pertama akan selesai pada tahun depan Tapi ini juga harus menunggu sampai tahun 2026 Untuk benar-benar kapal pertama LCS dipakai oleh TLDM Itu pun jika sesuai jadwal dan rencana bos Sementara itu proyek kapal misi pesisir B2 atau LMS-2 Belum selesai masih lagi menunggu kata putus Walaupun pada mulanya terdapat kabar angin Menyatakan kapal dari Turki telah menjadi pilihan TLDM Bagaimana menurut Anda bos Seharusnya TLDM segera menambahkan kapal perang yang baru saja Agar lebih karang dan lebih mematikan Menjaga kutulatan negara bos Amin Terima kasih telah menonton!